Di masa pandemi COVID-19, banyak pihak harus berhenti produktif sejenak dari kebiasaan sebelumnya. Tidak hanya dari sisi perspektif fisik saja, tetapi juga secara spiritual. Untuk itu, kini saatnya di tengah masa transisi menuju kenormalan baru. Semua pihak harus kembali bangkit dan produktif lagi. Dari segi keagamaan, pelan-pelan aktivitas beribadah di masjid maupun gereja kembali diperbolehkan pemerintah. Kementerian Agama sendiri juga telah menerbitkan edaran nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan kegiatan kegamaan dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Surat edaran tersebut dibuat untuk membantu proses peribadatan jemaat. Hal ini menjadi bukti bahwa di masa pandemi COVID-19, tidak hanya menjadi tugas salah satu pihak atau unsur tertentu saja, tetapi semua pihak bertugas untuk bahu-mempahu melawan COVID-19 dan tetap bertahan dalam menjalankan tugas, baik secara fisik maupun meningkatkan ketekwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa tetap merawat toleransi beragama di tengah masa pandemi COVID-19 menjadi tugas semua pihak, sebab berproduktif tidak hanya secara perspektif fisik saja, tapi juga secara spiritual. Lalu bagaimana tips tetap produktif secara spiritual, namun aman dari COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Thomas Venturi, yang saat ini sudah berada di Studio Berita 1. Halo Pak Thomas, apa kabar? Baik, selamat siang, selamat hari minggu, selamat beribadah. Saat ini sudah ada gereja yang sudah mulai melaksanakan ibadah ya Pak ya? Iya, sudah ada. Sudah ada. Kalau kita sedikit melihat ke belakang, berbulan-bulan kita melaksanakan ibadah itu online ya? Iya. Tapi menurut Anda sejauh ini efektif dan produktif secara spiritual tidak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit juga gitu, karena membangun spiritualitas itu tentu ada banyak sekali cara ya. Dan salah satu yang menjadi bagian penting dari kehidupan keagamaan itu orang melakukan persekutuan itu. Karena itu salah satu tugas gereja juga bersekutu. Dan itu biasa dilakukan dalam rumah ibadah. Nah setelah pandemi COVID-19 sudah berjalan cukup relatif cukup lama itu, lalu rumah-rumah ibadah itu juga diminta untuk tidak digunakan untuk sementara dalam proses beribadah. Tapi ibadahnya kan tetap dilakukan dengan prosesi online atau menggunakan teknologi. Nah ini sebenarnya ada banyak yang juga untung dari, menguntungkan dari perspektif itu karena tadi orang harus mengasai teknologi dengan baik. Tapi kemudian pertanyaannya nilai-nilai spiritualitas itu apakah dia terbangun atau tidak. Itu sangat subjektif juga ya Pak Thomas ya. Tapi sejauh ini Anda melihat dari gereja-gereja yang ada di Indonesia ya, banyak sekali jenis gereja. Dan juga ragam bahasa yang digunakan di gereja ini cukup berjalan lancar tidak sejauh ini? Kalau kita bicara dari perspektif doktrin itu gereja-gereja di Indonesia itu ada yang mengatur dalam start plat 156 tentang sinode gereja. Itu jumlah di Indonesia relatif besar, di atas tiga ratusan ya, 324 gitu. Itu sinode gerejanya. Nah kemudian dia mengumpul dalam doktrin yang sama, itu menjadi delapan arah segerja. Yang ada PGI, PGPI, PGLI, dan Advent, kemudian yang lain. Nah mereka tentu punya cara dan doktrin yang mereka gunakan. Dan ada yang kemudian dalam perspektif mereka, kalau kondisinya sudah jauh lebih baik boleh saja melakukan ibadah, dikembali ke rumah ibadah. Nah surat edaran Menteri Agama nomor 15 2020 itu kan memberi ruang untuk jemaat siapa saja untuk bisa kembali beribadah di rumah ibadah. Jadi memfungsikan rumah ibadah seperti awalnya. Cuma pertanyaannya kan, apa semua boleh gitu? Tergantung pada kondisi wilayah itu. Makanya di surat edaran itu ada banyak yang kemudian mengkritisi soal izin atau rekomendasi atau surat keterangan. Prinsipnya pemerintah ingin memberi ruang relaksasi, tidak hanya yang tadi Mbak Julie bilang soal visi, tapi juga ruang untuk membangun spiritualitas. Dan itu lalu kemudian rumah ibadah diberi ruang juga untuk bisa digunakan kembali. Kira-kira seperti itu. Nah saat ini sudah ada surat edaran, kita menuju new normal. Dan kita rumah ibadah yang mungkin dirindukan banyak orang untuk dibuka kembali. Secara garis besar yang ada di sana apa Pak Thomas? Ya jadi sebetulnya kalau kita lihat filosof seperti yang Mbak Julie bilang, ini rumah ibadah itu dibuka karena kerinduan umat untuk beribadah. Itu kalau kita baca bagian awal dari surat edaran itu. Tetapi kemudian pemerintah harus tetap mengatur penggunaan rumah ibadah itu. Bukan soal ibadahnya. Penggunaan rumah ibadah sebagai tempat orang berkumpul. Nah di situ makanya ada diberi ruang bahwa rumah ibadah itu kalau bisa digunakan mengikuti protokol kesehatan ditetapkan. Rumah ibadah itu boleh digunakan, boleh kembali melakukan fungsinya jika dia ada di zona yang aman. Misalnya zona hijau. Tapi kembali kepada otoritas yang menetapkan zona itu gitu. Kalau zona itu tidak hijau, merah, maka sebetulnya rumah ibadah di situ jangan digunakan dulu gitu. Intinya kan itu. Kan kita 90-an persen itu berada di zona kuning dan merah. Artinya sejauh ini harusnya kebanyakan rumah ibadah belum boleh digunakan ya Pak ya? Tapi juga begini Mbak Julie. Jadi zona itu kan dia mengklasterkan pada rana yang besar gitu. Misalnya zona provinsi atau zona kabupaten. Ada di kabupaten tapi kemudian kan kabupaten ada kecamatan, ada desa. Ada desa yang mungkin jauh sekali dari posisi kabupaten itu yang memang zonanya dia tidak merah. Tapi karena dia ada di kategori besar zonanya, dia merah. Contoh misalnya saya aja di provinsi Malku. Ada sebuah kabupaten yang pulaunya juga banyak terpencil. Pulau-pulau terpencil kan punya rumah ibadah. Dan bebas dari COVID? Iya. Maksudnya di pulau itu misalkan bebas. Tapi di kategori zona itu dia merah. Tapi ada zona yang di tempat titik yang paling kecil dia misalkan hijau. Apakah karena zona besar dia merah, terus dia tidak boleh beribadah. Nah itu jawabannya apa itu Pak Thomas? Nah itu kan boleh sebetulnya. Itu boleh sebetulnya. Makanya otoritas paling kecil yang menetapkan bahwa dia boleh. Nanti itu ada koordinasi dong ya. Oke selanjutnya kita masih akan bahas ya Pak Thomas. Usai jodoh berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.